Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Di video kali ini kami akan menyampaikan Berita terbaru nih dari Kementerian Pendidikan Perihal Bantuan Dana Untuk rekan-rekan guru Bantuan Dana ini memang Warahnya untuk pendidikan tapi juga mengkaper Untuk kebutuhan sehari-hari, biaya hidup Bapak Ibu, seperti apa itu kita akan Bahas ya, kita mulai pembahasannya Nah program ini namanya Biasiswa Pendidikan Indonesia Nah ternyata Apa saja yang ditanggung dalam Biasiswa ini, ini banyak ditanyakan ya Kami akan sebutkan satu per satu Supaya dipahami secara komprehensif Yang pertama yang ditanggung itu Adalah dana SPP tentunya Ketika Bapak Ibu lanjut S1, S2 atau S3 Kemudian dana pendaftaran Masuk kampus itu juga ditanggung Bahkan ada dana tunjangan buku Yang ketiga ya, tunjangan buku Ini angkanya nominalnya cukup besar Sampai jutaan per tahunnya ya Kemudian dana bantuan penelitian Tesis atau disertasi ya Kemudian bahkan Bapak Ibu Bapak Ibu ketika mengikuti seminar internasional Itu juga ditanggung Kemudian bantuan publikasi jurnal internasional ya Ketika Bapak Ibu ingin Mempublikasikan jurnalnya di jurnal internasional Itu bahkan ada biayanya dari sini Bapak Ibu Kemudian dana transportasi Bapak Ibu ya Kemudian dana aplikasi visa Bagi yang lulusnya di luar negeri ya Kemudian asuransi kesehatan Dana kedatangan Dana kedatangan ini termasuk Bapak Ibu bisa gunakan untuk bayar kos dan seterusnya Kemudian dana hidup bulanan Jadi setiap bulan akan mendapatkan living kos Biaya hidup Kemudian dana keadaan darurat Dan dana tunjangan keluarga Tunjangan keluarga ini kami tahun lalu Kalau tidak salah untuk yang S3 ya Untuk tahun ini kita akan lebih dalami nantinya Seperti Bapak informasinya untuk tunjangan keluarga Nah Apa saja programnya Yang pertama ada beasiswa S1 Kemudian guru kan rata-rata sudah S1 ya Pasti arahnya cari S2 atau S3 Nah Untuk beasiswa S2 Bapak Ibu Itu juga sudah dibuka Jadwalnya seperti ini Nah Pendaftarannya Mei 2023 Bapak Ibu Berakhirnya kapan? Yang luar negeri berakhir Terakhir Mei Akhir Mei 2023 Yang dalam negeri Juni 2023 Bapak Ibu Jadi masih ada waktu Jadi masih ada waktu untuk bendaftar Seleksi administrasi dan substansi Segera akan dibuka Pengumuman hasil seleksi administrasi Hasil seleksi juga Setelah seleksi tentunya Kemudian S3 Dibuka kapan? Dibuka ini sampai Mei 2023 Bapak Ibu Untuk yang Luar negeri Kalau yang dalam negeri Juga sama di S2 tadi Juni 2023 Nah siapkan Bapak Ibu Berkas-berkasnya Nah bagaimana cara Pendaftarannya Min? Alurnya? Ini kami akan jelaskan Bapak Ibu Ini kami dapatkan Dari website Dari website Biasiswa Pendidikan Indonesia Yang pertama Bapak Ibu nanti Kunjungi website Biasiswa Kemdikbud.id Lalu Bapak Ibu Pilih menu daftar Bagi yang Belum ada akunnya Kemudian Bapak Ibu Lengkapi formulir Pendaftaran Nah kemudian Setelah Bapak Ibu Melengkapi formulir Cek emailnya Nanti akan ada email Untuk aktifasi akun Setelah saya aktifasi Bapak Ibu Login kembali Ke portal Biasiswa ini Menggunakan akun Yang sudah didaftarkan Lengkapi formulirnya Kemudian Masukkan data-data Dan cetak Kartu peserta Biasiswa Dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Silahkan diunggah Di portal ini Terakhir nanti Bapak Ibu Tunggu informasi Pengumuman Hasil seleksi Administrasi Jadi gampang ya Prosesnya Bapak Ibu Buka saja www.biasiswakemdikbo.go.id Lalu ikuti Alurnya Seperti itu Nah Mohon maaf Ini Lokasi admin saat ini Hujan teras ya Jadi Suaranya sedikit noisy Semoga suara admin Tetap terjelas Terdengar jelas ya Nah Bapak Ibu Untuk yang S2 Sekali lagi Juni Paling lambat Dan begitu pun Dengan S3 Jangan sampai Terlewatkan Bapak Ibu Ini biarsiswanya Cukup Sangat besar ya Karena Bisa kita katakan Full funded Dibiayai semua Bapak Ibu Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh